Hai inilah bos proses pengecoran tiang lantai dua jadi tanpa dicor dulu ya langsung tanpa dicordak dulu ini rencananya prosesnya adalah setelah pasang tiang balok dan segala macamnya baru dipasang atap baru didak lantai atau lantai kayu ya yang diketam dan dipernis dan langsung sebagai pelafon menggunakan kayu 612 510 dan papan ketebalan 3x25 ya tebal 3 inci lebar 25 cm teman-teman jadinya proses kemungkinan ini tidak ada berubah lagi tapi kita belum tahu ya teman-teman karena ini sejauh ini sudah tujuh kali perubahan dari molit penggalian fondasi sampai dengan pengecoran tiang dan slok ini Alhamdulillah mungkin belum ada pengubahan mudah-mudahan jangan ada rubah lagi ini mohon maafnya aja malnya sudah empat kali pakai ya ini yang kelima jadi maklum aja harus betul-betul cepat nih dari molit penggalian fondasi sampai slok sampai di balok lagi sampai tiang dan ini ke tiang lagi nah itu untuk mengantisipasi supaya jangan terjadinya pecah ya ya empieza ya ya teman-teman yang sudah selesai 3 tiang kita angsur-angsur 3 tiang namarnya tidak memadai kita tidak mau lagi membuat mal baru karena nanti berubah-ubah jadi mal yang ada kita gunakan ini sudah selesai di cor kemarin selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati inilah detik-detik mal meledak ya meledak atau meletus satu mal ini saja yang rewel dan ini 3 tiang yang tidak tiang sudah selesai di cor tinggal merakit lagi selamat menikmati 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 selamat menikmati